Intro Ratusan ibu-ibu pengajian di kota Surabaya, Jawa Timur Mendoakan Partai Golkar Surabaya agar diberi kemudahan dan kemenangan di pemilu 2024 Dalam kesempatan tersebut, salah satu peserta pengajian yang bernama Ibu Sudarmi Menjelaskan perihal acara yang diselenggarakan Golkar, kota Surabaya Ia merasa terharu dengan langkah silaturahmi dan permohonan restu yang dilakukan oleh Pak Arif Fatoni Ibu Sudarmi juga mendoakan semoga Golkar, kota Surabaya diberi kemudahan dan kemenangan di pemilu 2024 Menurut dia, biasanya para tokoh-tokoh politik menyapa warga hanya pada saat mendekati pemilu atau saat kampanye Setelah pemilu, tokoh-tokoh politik ini kemudian melupakan konstituen begitu saja Tetapi tidak dengan Partai Golkar, terutama di kota Surabaya Menurutnya, Arif Fatoni berbeda, dia selalu berkomunikasi dengan masyarakat Termasuk komunitas pengajian emak-emak di kota Surabaya Ibu Sudarmi mengistilahkan Arif Fatoni sebagai tokoh politik yang merakyat Karena tak segan menyapa masyarakat kapal perwaktunya Tak hanya doa dan restu, lanjut dia pertemuan antara ibu-ibu pengajian Dengan ketua Golkar Surabaya tersebut berlangsung gaya Ada interaksi tanya-jawab seputar persoalan kota, lingkungan, program-program pemerintah Hingga permasalahan bantuan kepada masyarakat Pada akhir pertemuan, para ibu-ibu pengajian memanjatkan doa bersama Yang ditujukan untuk kemudahan dan kemenangan Golkar pada pemilu 2024 Mereka yang hadir pun berdoa dengan tulus semoga Apa yang menjadi keinginan atau hajat Golkar terkabul Demi kesejahteraan masyarakat Surabaya Semoga diberi kemudahan dan kelancaran pada pemilu mendatang Serta dapat melalui hasil yang diharapkan Mendapati hal itu, ketua DPD Golkar Surabaya Arief Patoni tidak menyangka Jika mendapat dukungan dan doa dari ibu-ibu pengajian Tony meyakini bahwa doa tulus dari para ibu-ibu pengajian Dan masyarakat dapat mengetuk pintu langit Untuk kemudahan Golkar menyongsong konsentrasi di 2024 Menurut dia, kerja politik kemanusiaan yang selama ini dilakukan oleh partai Golkar Tidak akan lancar jika tidak mendapat ridho dari Allah SWT Arief Patoni menegaskan Sebagai partai nasionalis religius Kami percaya bahwa Allah SWT bisa membolak-balikan hati manusia Ia berharap semoga doa ibu-ibu pengajian bisa membalikan hati Yang awalnya warga tidak suka menjadi pemilih partai Golkar Terima kasih telah menonton!